Saksa tak sebut, pokoknya tak tentu Gak usah disebut Emangnya dapat disebut-sebut Gibran terlalu berani, ditulis oleh Adin dari SEO.com Jokowi dinilai orang yang mengalami keajaiban, khususnya di segi karir politik Dia awalnya hanya pengusaha mebeler di kota Solo Lalu menjadi wali kota Solo selama dua periode Pindah ke Jakarta dan berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta Berpasangan dengan Basuki Jaya Purnama atau AHOK Belum selesai lima tahun masa baktinya, Jokowi didorong megawati untuk Nyapres Dan tahun 2014 menjadi tahun bersejarah bagi Jokowi Karena berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia Bahkan kini sudah memasuki periode kedua Walaupun ada usulan agar Jokowi menjabat tiga periode Tetapi beliau tidak terjebak dan tetap ingin mematuhi konstitusi Maksimal menjabat Presiden adalah dua periode Alias dua kali lima tahun, yaitu sepuluh tahun Keluarga Jokowi terus disorot Karena mereka adalah keluarga Presiden, orang nomor satu di Indonesia Juga karena perilaku mereka yang mampu menarik perhatian publik Gibran sisulung yang terkesan dingin, cool, dan cenderung judas Sedangkan kaisang pengusaha muda yang senang bercanda dengan kakaknya Kayang Ayu selaku Putri Jokowi Satu-satunya termasuk Putri Presiden yang pendiam Tidak banyak liputan media terhadap dirinya Dulu pernah diliput karena mengikuti testing CPNS dan gagal Unik juga, seorang Putri Presiden gagal mengikuti testing CPNS Padahal babenya tinggal nelepon saja bisa langsung diterima Keluarga Presiden Jokowi makin disorot Karena menantunya yaitu Bobby Nasution dan Putra Sulung Jokowi Yaitu Gibran Raka Buming Nyalon jadi wali kota Bobby di Kota Medan dan Gibran di Kota Solo Kedua-duanya ternyata berhasil menjadi wali kota Gibran sempat diisukan lumpuh karena divaksin Dan ini memang hoax, ada aja orang yang termakan hoax ini termasuk tetangga saya Ketika mendengar juga Gibran lumpuh karena divaksin dari tetangga Saya tertawa terpingkal-pingkal Ternyata orang yang termakan hoax murahan ini ada persis di depan rumah saya Gibran sepertinya mewarisi karakter bapaknya yang begitu perhatian kepada rakyatnya Banyak kebijakan Gibran yang tak ragu demi rakyat Seperti Gibran ingin membantu biaya hidup dan pendidikan anak-anak di wilayahnya Yang kehilangan orang tua selama pandemi COVID-19 Tentu saja hal ini tidak akan mudah karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit Karena pandemi COVID-19 ada beberapa orang tua yang meninggal Bahkan ibu dan bapaknya sekaligus sehingga anaknya menjadi yatim piatu Hal ini tentu sangat mengharukan Anak-anak yang ditinggal orang tuanya tersebut Memerlukan perhatian lebih untuk saat ini maupun untuk masa depannya Untuk itu diperlukan perhatian pejabat yang bersangkutan Agar anak-anak tidak terlantar Dan tetap bisa menempuh kehidupannya dengan penuh optimisme Gibran juga ingin membagikan oksigen gratis setiap hari di Solo Karena saat ini warga yang memerlukan oksigen banyak Sedangkan pasokan terbatas Sehingga banyak warga yang kesulitan memperoleh tabung oksigen Tabung oksigen sekarang ini merupakan barang yang sangat diperlukan Baik oleh pasien COVID-19 maupun non-COVID-19 Untuk itu saat ini berbagai pihak ikut membantu Termasuk partai politik yang sering berkoar dan mengusung hashtag demi rakyat Inilah saatnya partai politik menunjukkan kepada rakyat Bahwa partainya benar-benar ingin membantu rakyat Bukan hanya berkoar ketika masa kampanye dan sudah dekat dengan masa pemilihan umum Rakyat tidak butuh koar-koar tanpa kerja nyata Apalagi hanya memasang baliho semata Rakyat lebih memerlukan kerja nyata yang langsung membantu rakyat yang memerlukan Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka sangat berani Bahkan terlalu berani untuk ukuran pemuda yang baru menjabat Gibran membuat kebijakan memotong tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai atau TPP Pegawai Negeri Sipil Pemkot Solo Langkah ini dilakukan untuk menambal defisit anggaran kota Solo Langkah ini rentan mendapat protes karena menyangkut uang Untung saja menurut Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo Mengatakan kebijakan tersebut sudah dibahas bersama Badan Anggaran atau Banggar DPRD Solo DPRD pun menyetujui pengajuan tersebut Ternyata tidak hanya TPP yang dipotong Melainkan anggaran kegiatan Pemkot Solo Total dari penghematan tersebut mencapai 19 miliar rupiah Budi menjelaskan bahwa anggaran Pemkot Solo mengalami defisit 92 miliar rupiah Namun setelah dilakukan pengalihan anggaran Kini masalah tersebut terselesaikan Kita banyak berharap kepada pemimpin-pemimpin yang mampu mengambil langkah berani Demi kebaikan masyarakat Semoga Gibran sehat selalu Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Keras Gibran bantah Luhut dan kreativitas apik sang anak presiden Ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwa.com Luhut bin Sarpanjaitan atau biasa akrab dipanggil LBP Jenderal Purnawirawan yang masih terlihat gagah di usianya yang sudah menginjak 73 tahun ini Seperti tak mengenal lelah dalam mengembang tugas Saat LBP jadi bintang tamu di podcast Deddy Kobushar beberapa waktu yang lalu Ia sedikit membeberkan rahasia kondisi fisiknya yang masih terlihat prima Setelah sebelumnya Deddy berhasil memancing si Opung Ia mengatakan tidur yang cukup dan setiap pagi berolahraga minimal satu jam Luhut membandingkan SBA dengan Habibie Mengingat SBA untuk tak perlu merasa berkuasa karena jabatan presiden ada masanya SBA dan Luhut disarankan duduk manis Boleh sesekali kritik Tentu saja pernyataan Luhut ini membuat sebagian besar kader demokrat kebakaran jenggot Sebetulnya secara tersirat Luhut hendak menyampaikan sebuah pesan yang sangat dalam Hal ini berkaitan dengan tes ombak oposisi yang tampak sangat jelas memanfaatkan situasi Siklus menghampiri pandemi sedang meninggi Bersyukur ajakan demo untuk sementara waktu bisa dikebiri Jika pecah bisa tambah masalah Tapi bukan berarti sudah bebas Aparat harus lebih tegas Nampaknya masih ada PR besar menunggu yaitu rencana konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia Yang akan lakukan demo pada tanggal 5 Agustus 2021 di seribu pabrik Kendati Saeed Iqbal Presiden KSP mengatakan akan mentaati prokes selama demo berlangsung Menurut saya itu tidak akan menjamin Biasanya antara teori dan praktek di lapangan tidak sejalan Saeed Iqbal adalah caleg gagal PKS juga pendukung militan Prabowo di tahun 2019 Yang konon saat itu dijanjikan kursi Menteri Tenaga Kerja jika Prabowo menang Kita sebagai masyarakat menunggu upaya pemerintah melalui aparat untuk mengawasi aksi tunggangi buruh Saat ini rakyat butuh suasana yang teduh Kembali ke Jenderal Purnawirawan Luhut Bin Sarpanjaitan Sebagai menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Kita ketahui juga sebagai pemegang komando penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali Yang kemudian belakangan berganti silahnya menjadi PPKM level 1-4 Sebagai orang yang ditunjuk oleh Presiden sebagai komando penerapan PPKM Tentu saja Luhut memiliki tanggung jawab yang sangat besar Luhut diminta segera menurunkan penambahan kasus konfirmasi harian oleh Presiden Tentu saja 9 provinsi yang menjadi tanggung jawabnya bakal dipeloto di setiap saat Termasuk kota yang dianggapnya masih tinggi kasus kematiannya Luhut tidak pandang bulu semua bakal terkena teguran Nah yang menarik ia juga menyoroti angka kematian kasus COVID-19 yang tinggi di Kota Solo Seperti yang kita ketahui Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Tak lain putra sulung Presiden Jokowi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pun membantah jika angka kematian COVID-19 di Solo tinggi Dia pun sudah menjelaskan kepada Menteri Luhut mengenai angka kematian di Kota Solo karena COVID-19 Gibran pun membeberkan alasannya Gibran mengakui memang angka kematian kasus COVID-19 di Solo tinggi Tapi itu pasien COVID-19 bukan dari Solo semua Tapi daerah-daerah di sekitar Solo Sehingga data kematian dari Pemkot Solo dan pemerintah Provinsi Jateng tercampur jadi satu Harusnya itu terpisah Karena pasien COVID-19 yang dirawat di Solo tidak hanya masyarakat Solo saja Tapi juga daerah lain Solo memang selama ini menjadi rujukan dari daerah lain Juga dari kabupaten yang masuk ke risidenan Antara lain kabupaten Suku Harjo, Boyolali, Klaten, Seragen, Karanganyar, dan Wono Giri Inovasi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bersama makilnya Teguh Prakosa Untuk menekan kasus COVID-19 di daerahnya cukup kreatif Salah satunya Pemkot Solo menggunakan mobil vaksinasi keliling melayani penyuntikan warga Menurut saya ini keren dan bisa dicontoh daerah lain Berbasis satu unit kendaraan bus menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga Mobil vaksinasi keliling ini beroperasi secara go show Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyebutkan dengan platform mobile Dan ini akan lebih banyak warga bisa mendapatkan layanan vaksinasi Keseriusan Gibran Raka Buming Raka dalam mengembang tanggung jawab Sebagai kepala daerah patut diajungi jempol Gibran sebagaimana yang diketahui juga penyitas COVID-19 dan sudah sembuh Dan pasca menjalani isolasi mandiri Langsung tancap gas dan berani datang ke zona merah Memberi semangat kepada warga yang sedang isuoman Warganya diminta tidak perlu takut dan optimis segera sembuh Terima kasih telah menonton